Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid II Simlanci, yang mukanya berubah merah sekali karena teringat betapa ia telah menyerahkan diri bulat-bulat dan dengan sukarlah kepada pemuda ini, betapa ia dirangsang oleh gairah yang memuncak, kini juga mengingat-ingat dan ternyata bahwa apa yang dialaminya persis seperti yang diceritakan pemuda itu kepadanya. Sampai lama ia termenung, kemudian ia mengangguk. Aku, aku, percaya kepadamu, ia pun menjadi bersedih sekali karena ia telah kehilangan kehormatannya, kehilangan keperawanannya dan hal ini bagi seorang wanita gagah seperti ia, lebih hebat daripada kematian. Ah, si Jahana meliubokki siang li berseru sambil mengepal tinju dan menghadap ke arah pondok itu. Jelaslah sekarang, ini adalah perbuatannya. Dia merobohkan kita, membuat kita pingsan dan dalam keadaan pingsan itu, dia agaknya membawa kita ke dalam pondok, di atas depan kayu itu, dan agaknya dia menanggalkan pakaian kita dan meminumkan obat perangsang yang membuat kita berdua lupa segala. Tidak salah lagi Nona, itulah yang terjadi Jahana meliubokki si melanci memaki dan ia pun mengepal tinju, percaya penuh bahwa memang demikianlah tentu yang telah terjadi dengan mereka, dia atau kita yang mati tiba-tiba siang li berseru dan dia pun sudah meloncat ke dalam pondok untuk mencari musuhnya, diikuti oleh lanci yang sudah marah sekali. Akan tetapi, mereka tidak menemukan liubokki dalam pondok itu, bahkan kepala coak kuntian yang tadinya tergantung di tengah ruangan, dan kepala fang huicu yang terendam anggur dalam botol, tidak terdapat di situ. Yang mereka temukan adalah pedang-pedang mereka yang berada di atas meja. Mereka segera mengambil pedang masing-masing akan tetapi untuk apa? Musuh mereka sudah pergi. Sim lanci dengan pedang di tangan, berdiri di depan pembaringan dan menilat noda merah tanda hilangnya kehormatannya sebagai seorang gadis, membuat ia tidak dapat menahan dirinya lagi dan menangislah lanci sesungguhkan. Melihat keadaan gadis itu, siang li berdiri bengong. Dia merasa kasihan, dan dia pun harus mengakui bahwa ia amat tertarik kepada gadis itu, apalagi membayangkan apa yang telah terjadi di antara mereka, membayangkan kemesraan sikap gadis itu, kemanisan dan kehangatannya. Dia merasa suka dan takkan malu untuk mengaku bahwa dia telah jatuh cinta seperti yang belum pernah dialaminya. Nona, maaf, mengapa engkau menangis katanya liris sambil menghampiri? Tangannya digerakan, ingin rasanya untuk menyentuh, untuk memeluk dan menghibur hati gadis yang sedang berduka itu, namun dia tidak berani. Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba lanci membalikan tubuh menghadapinya dengan air matu mengalir sepanjang kedua pipinya. Mengapa? Engkau bisa tanya mengapa? Ah ah ah, bagimu seorang pria, peristiwa itu agaknya tidak berbekas apa-apa. Akan tetapi bagi aku dunia rasanya wancur. Aku telah ternoda, aku tertimpa air, aku kehilangan kehormatan, dan engkau masih bertanya mengapa? Uhuhuhuhuhu, Xiangli memandang bingung dan merasa semakin iba kepada gadis yang kini menangis terseduh-seduh sambil menutupi muka dengan kedua tangan itu. Gadis itu gagah perkasa, berilmu tinggi akan tetapi sekarang menangis seperti anak kecil. Nona, dengarlah baik-baik. Aku, Coa Xiangli, cucu ketua Hek Hou Pang sejak kecil sudah mendapat didikan agar menjadi orang gagah yang bertanggung jawab. Biarpun apa yang terjadi di antara kita tadi bukan merupakan perbuatanku yang ku sengaja atau ku sadari, biarpun hal itu terjadi karena kita berdua terjebak perangkap musuh, namun Coa Xiangli bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Aku mempertanggung jawabkan perbuatanku, Nona. Dan kalau sekiranya engkau setuju, aku, aku ingin mengambilmu sebagai istriku. Nah, dengan demikian, Ibi itu akan lenyap dari dirimu, Nona. Mendengar ucapan ini, Langci menurunkan kedua tangannya dan untuk sesaat melihat wajah pemuda itu dengan jelas, ia mengusap kedua matanya. Berapa kali, mengeringkan air matanya. Ia ingin melihat apakah ucapan itu keluar dari hati sanubari pemuda yang tampan dan gagah. Biarpun hal itu belum cukup untuk membuat ia jatuh cinta, akan tetapi setelah apa yang terjadi antara mereka tadi, tidak ada jalan lain yang lebih baik daripada kalau mereka menjadi suami istri yang sah. Ia pun samara-samar teringat akan kemesraan di antara mereka tadi, dan wajahnya kembali menjadi semakin merah. Kau, kau ingin menjadi suamiku hanya karena kasihan dan ingin menghindakan aku dari yaib? Kalau begitu, perjodohan antara kita hanya seperti permainan sandiwara saja tanyanya mengambil jalan lain untuk menjemuk isi hati pemuda itu. Ah, tidak, nona. Terus terang saja aku telah amat tertarik dan kagum kepadamu sejak kemunculanmu tadi, dan setelah apa yang terjadi antara kita dan di luar kesadaran kita, aku, aku suka dan aku cinta kepadamu. Tentu saja kalau tidak terjadi peristiwa itu, aku tidak akan berani begitu lancing mengakui hal itu. Wajah Lanci semakin merah dan jantungnya berdegup karena girang. Bukan saja ia akan mendapat jalan keluar untuk terhindar dari Aik, akan tetapi juga ia mendapatkan seorang calon suami yang mencintainya. B. Benarkah, kata-katamu itu katanya, suaranya agak gemetar dan ia menundukkan muka, tidak berani menentang pandang mata pemuda itu. Terdorong oleh perasaan hatinya, Xiang Li melangkah maju mendekati, kemudian dengan hati-hati dan menyentuh pundak gadis itu tidak ada penolakan dan di lain saat dia telah merangkul dan memeluk tubuh gadis itu, mendekap kepala gadis itu, ke dadanya. Perlukah aku bersumpah bisiknya? Lanci tidak menjawab melainkan menekan mukanya pada dada pemuda itu sambil membayangkan kemesraan tadi dan hatinya terasa girang bukan main. Aku, aku percaya kepadamu. Tapi, kita belum saling berkenalan, mendengar ucapan ini, Xiang Li tertawa dan Lanci juga tertawa. Keduanya tertawa gelipan tengkulan mereka menjadi semakin erat. Haha, sungguh lucu sekali. Kita belum saling berkenalan, belum saling mengenal nama, akan tetapi sudah, sudah, sudah apa Lanci bertanya sambil mencubit? Sudah, seperti suami istri. Dwi ku yang tercinta, perkenalkanlah, aku bernama Cao Asyang Li. Ayahku, Cao Akuntian, dibunuh oleh Liu Boki, ketika aku masih berada dalam kandungan ibuku, dan ayahku adalah putera ketua Hekho Wipang. Kini ibuku dan kakeku di Hekho Wipang yang berada di Dusun Tabuncung, di sebelah selatan kota Poyang, di lembah Sungai Kuning. Usiaku 21 tahun. Nah, sekarang bagianmu, moi-moi, tanpa melepaskan mukanya yang bersandar pada dada pemuda itu, Lanci memperkenalkan diri. Namaku Sim Lanci, usiaku 18 tahun. Ibuku seorang janda bernama Fang Bicu, di dunia perselatan dikenal dengan julukan Bantu Moli. Kami tinggal di Chenghou, di Provinsi Santung, aku datang untuk membunuh Liu Boki karena dia telah membunuh ibuku, adik ibuku yang bernama Fang Bicu, yang dahulu adalah istrinya, ah, maksudmu? Yang kepalanya berada dalam botol anggur itu tanya Xiang Li. Benar, dan bukankah yang tergantung di tengah itu kepala ayah kandungmu? tanya pula Lanci. Xiang Li mengangguk. Keduanya diam. Mereka sama-sama tahu bahwa kedua orang itu dibunuh karena telah berzina. Tanpa melepaskan pelukannya, Xiang Li berkata, agaknya. Ayah kandungku itu dan bibimu, mereka saling mencinta, Lanci mempererat dekapannya. Agaknya begitu. Dan kulihat muka ayahmu itu sama benar dengan wajahmu. Koko tanda seru disebut koko dengan suara demikian mesra, Xiang Li gembira bukan main. Dia memegang dagu dari muka yang bersandar pada dadanya itu, diangkatnya dan dia pun mencium mulut gadis itu, disambut oleh Lanci dengan mesra. Dan aku melihat bahwa bibimu itu persis wajahmu, sama cantik jelita dan manis, Lanci tersenyum. Kalau begitu pantas kalau mereka itu saling jatuh cinta mereka berciuman lagi dan sambil bergan dengan tangan, mereka lalu keluar dari dalam pondok. Likoko, sekarang marilah kau ikut bersama aku untuk menghadap ibuku, akan ku perkenalkan kepada ibu, sebagai calon mantunya, nanti dulu, Cimoi. Karena tempatku lebih dekat, tidakkah sebaiknya kalau kita pergi menghadap ibuku dan kakekku lebih dulu? Akanku perkenalkan engkau kepada mereka dan akanku beritahukan mereka tentang keadaan kita. Setelah itu, baru aku minta kakek dan ibuku mengajukan pinangan kepada ibumu secara resmi dan kita pergi menghadap ibumu. Baiklah, Koko. Dan setelah itu baru kita berdua pergi mencari musuh besar kita itu kita berdua akan membunuhnya. Benar, hanya melihat kelihayan Liu Boki, sebaiknya kalau kita minta bantuan orang-orang yang lebih pandai. Aku akan mencoba membangkitkan kemarahan ibuku agar ia suka pergi menghadapi Liu Boki. Agaknya ibu akan mampu menandinginya dan mengalahkannya, sambil bergan dengan tangan, kedua orang muda itu meninggalkan pondok sunyi di lembah sungai Wongha itu setelah membakarnya sebagai pelampiasan kemarahan mereka, dan Xiangli menggali sebuah lubang besar dibantu oleh Lanci untuk mengubur jenazah 13 orang murid Hekho Wipang. Setelah mereka pergi, menjelang malam barulah Liu Boki keluar dari tempat sembunyinya. Dia tersenyum dan mengangguk-angguk gembira. Semua rencananya berjalan dengan baik sekali. Mereka berdua akan menjadi suami istri. Bagus pikirnya. Dengan demikian, maka akan ada kesempatan baginya untuk membalas dendam secara memuaskan kelak. Dan dia pun tidak peduli melihat pondoknya dibakar orang dan dia pun pergi meninggalkan tempat itu, membawa buntalan yang terisi pakaian, juga dua buah kepala berada dalam buntalan itu. Kepala Choa Kuntian yang telah kering dan kepala Fanghui Chu yang masih terendam anggur dalam botol besar. Pada waktu itu, yang menguasai Tiongkok sebelah utara dan sebagian besar daerah tengah adalah Kerajaan Sui, 581.681. Setelah zaman Sengkok, 221-265, Tiongkok dilanda perang saudara yang tiada henti-hentinya. Negara itu terpecah belah. Setiap orang gubernur atau jenderal yang berkuasa di suatu daerah, membentuk wangsa-wangsa sendiri, mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang saling gempur, maka terjadilah perang saudara yang kacau balau, memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Keadaan ini membuka kesempatan bagi bangsa-bangsa asing dari utara dan barat untuk menyerbu ke pedalaman Tiongkok. Mereka adalah bangsa Suindu, Turki, Tibet, dan bangsa Toba. Masih banyak lagi bangsa-bangsa nomad yang kecil-kecil menyerbu masuk dan menduduki wilayah kecil-kecil. Rakyatlah yang menjadi korban perebutan kekuasaan di antara para pembesar itu kekacauan dan keadaan perang saudara seperti ini terjadi sampai berabad-abad lamanya sehingga catatan sejarah pun lenyap dalam kekacauan itu. Pada tahun 581, seorang penguasa bernama Yangcian berhasil mempersatukan para raja kecil yang saling berebut kekuasaan itu dan berdirilah wangsa baru, dinasti baru yang diberi nama dinasti atau kerajaan Sui. Mulailah Kaisar Yangcian ini menyusun kekuatan dan berhasil mengamankan seluruh daerah dan rakyat mulai dapat hidup teratur dan tenteran setelah selama beberapa generasi menderita terus-menerus sebagai akibat perang saudara yang tiada hentinya. Kaisar Yangcian adalah seorang kaisar yang bijaksana dan pendai. Dia menghapuskan beban rakyat berupa pajak-pajak yang tadinya secara semenam ini ditetapkan oleh penguasa setempat untuk menggendutkan perut sendiri, menggantikan dengan aturan pajak yang adil bahkan cukup peringan bagi rakyat. Hukum negara pun diadakan dan dijalankan dengan baik. Bahkan kaisar yang bijaksana ini mementingkan kebutuhan rakyat petani, maka dia pun memelopori usaha penggalian terusan-terusan yang menghubungkan Sungai Kuning, Huangho, dengan Sungai Yangcian. Bukan hanya ini saja usaha kaisar Yangcian, bahkan dia pun memperkuat negara dan mengembalikan kedaulatan negara dengan menundukan kembali daerah-daerah yang tadinya dirampas oleh bangsa-bangsa asing. Di antaranya, dia mengirim pasukan besar dan menundukan kembali daerah Tongkin dan Angam di selatan. Karena itu, sekali lagi Tiongkok menjadi sebuah negara besar yang wilayahnya luas. Kaisar Yangcian meninggal dunia dalam tahun 604, dan pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Yangci. Kaisar baru ini melanjutkan usaha yang dirintis ayahnya, bahkan lebih aktif lagi daripada ayahnya. Dia memperluas penggalian terusan-terusan Anata Rawonho dan Yangci, bahkan diteruskan sampai ke Hencow. Bukan ini saja, bahkan dalam hal memperluas wilayah dan merebut kembali wilayah-wilayah di pinggiran yang tadinya dikuasai bangsa asing dia pun amat aktif. Dia sering kalai memimpin sendiri. Pasukan-pasukan besar, memerangi Bahsa Toba, Turki dan Mingol. Kaisar Yangci terkenal sebagai seorang kaisar yang gagah perkasa dan mencintai rakyatnya. Dia berpendapat bahwa sebuah pemerintahan tiada bedanya dengan sebatang pohon. Kekuatan dasar pohon itu terletak pada akar-akarnya yang harus dengan kokoh kuat tertanam di dalam tanah samapai dalam. Demikian pula dengan pemerintahan, kekuatannya terletak pada rakyat jelata. Pemerintah yang mencintai dan dicintai rakyat, yang mempunyai hubungan mendalam dengan rakyat, pastilah menjadi pemerintah yang kuat. Kekuatan ini yang akan menyuburkan pohon melalui akar-akarnya. Dan kalau pohonnya subur, tentu ranting-rantingnya juga subur, dan akan menghasilkan bunga dan buah yang amat baik. Demikian pula, kalau pemerintahan kuat, kalau pemimpinnya yang tertinggi bijaksana dan dicinta rakyat, tentu akan muncul pejabat-pejabat yang bijaksana dan baik pula, dan pemerintahan itu akan menjadi sehat, subur dan menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Sehing bahwa kadang-kadang manusia lupakan dirinya kalau sudah mabuk kekuasaan. Bukan hanya arak yang memabukan, akan tetapi juga semua hal yang mendatangkan kesenangan dapat memabukan seseorang. Harta, nama, kekuasaan dapat membuat orang menjadi mabuk dan lupa diri. Demikian pula halnya dengan Kaisar Yangti. Saking semangatnya, saking senangnya melihat kemajuan-kemajuan dan hasil-hasil yang diperolehnya, dia lupa diri dan mulailah terjadi tindakan yang berlebihan. Untuk membangun terusan-terusan yang merupakan pekerjaan besar, berat dan sukar, demi melihat segera tercapainya hasil baik, dia melakukan tekanan kepada bawahannya sehingga para bawahan itu pun mulai menekan ke bawah lagi. Akibatnya, banyak rakyat dipaksa bekerja berat untuk membangun pembangunan terusan. Semacam kerja paksa atau kerja rodi tentu saja hal ini tidak diketahui oleh Kaisar. Yang selalu sibuk itu dan mulailah terdapat golongan yang tidak setuju, bahkan mulai membenci pemerintah, terutama di kalangan para pendekar yang selalu memperhatikan keadaan rakyat jelata. Memang benar bahwa terusan itu dibangun demi kepentingan pertanian, akan tetapi caranya membangun itu yang tidak menyenangkan hati para pendekar karena banyak rakyat yang ditekan, bahkan banyak pula yang menjadi korban dan tewas dalam pembangunan yang amat besar itu. Dan timbulah semacam dongeng di antara rakyat bahwa tentu akan ada anak naga yang keluar dari sungai kuning. Biasanya, kalau terjadi sesuatu yang besar, tentu akan muncul seekor anak naga di bagian sungai itu yang dinamakan pusara naga. Tempat itu merupakan sebuah kedung, bagian yang dalam dari sungai itu, di sebuah tikungan dan di situ terdapat pusaran yang amat kuat arusnya. Para nelayan tidak ada yang berani melintasi arus pusaran ini apabila sedang pasang, dan dalam keadaan biasa pun nelayan selalu menjauhi pusaran yang berada di tengah-tengah sungai yang memelok itu. Ada yang mendengungkan bahwa pusaran ini menembus sampai ke laut timur. Entah sudah berapa banyak perahu yang tiba-tiba diserang air berpusing itu dan lenyap bersama para penumpangnya, tersedot ke dalam pusaran dan terus ke bawah entah kemana. Dan di tempat itulah dikabarkan munculnya anak naga selama beberapa puluh tahun sekali, atau kalau ada terjadi hal-hal besar yang mengegerukan rakyat. Dan setiap kali tanda-tandanya, yaitu bahwa pusaran itu pasang dan sedang keras-kerasnya sehingga air berpusing keras di tempat itu. Tentu saja ada sebab-sebab yang tidak diketahui rakyat mengapa terjadi pusingan air yang demikian kerasnya pada waktu-waktu tertentu pula. Mungkin sekali ada hubungannya. Dengan perubahan musim, dengan bergantinya musim hujan dengan musim kering, atau bergantinya musim dingin yang digantikan musim panas. Mungkin ada pula terjadi pergerakan di bawah tanah, tepat di bawah air berpusing di sungai kuning itu. Yang jelas, berita bahwa pada tahun itu akan muncul anak naga, segera terdengar oleh dunia kengho dan tentu saja orang-orang yang paling tertarik oleh berita ini adalah para tokoh dunia persilatan. Hanya orang-orang dunia persilatan yang memiliki ilmu silat yang tinggi, ilmu kepandayan yang hebat saja merasa tertarik dan berani mendatangi tempat itu Dan hanya orang-orang dunia persilatan saja yang berkepentingan dengan munculnya anak naga itu, untuk diperebutkan karena anak naga itu dianggap memiliki khasiat yang mukjizat bagi orang-orang dunia persilatan itu. Bagi rakyat jelata, mendengar adanya berita tentang anak naga itu saja sudah mendatangkan rasa takut. Apalagi semua orang tahu belaka betapa berbahaya pusaran air di sungai kuning itu yang mereka sebut pusaran maut. Lebih lagi dengan berkumpulnya banyak tokoh dunia persilatan, tentu saja di antara mereka banyak pula tokoh kaum sesat di samping kaum pendekar, rakyat jelata semakin tidak berani mendekati. Biasanya, kalau terjadi pertemuan antara kedua pihak itu, ada atau tidak adanya anak naga, tentu akan terjadi perkelahian besar-besaran dan rakyat merasa lebih aman kalau menjauhi tempat seperti itu. Memang mirip dongeng, akan tetap dinyata karena pada suatu hari, kedua tepi sungai besar itu nampak sibuk dengan banyak orang berdatangan dan hilir mudik, lalu mereka semua itu menuju ke tepi di mana terdapat pusaran air yang dihebohkan itu. Besok malam adalah malam bulan purnama, set di mana anak naga akan muncul, demikian menurut cerita dari mulut ke mulut dan turun-temurun. Akan tetapi sehari sebelumnya, sudah banyak orang berkeliaran di sekitar tempat itu dan bermacam-macam orang yang bermunculan di situ. Banyak di antara mereka yang kelihatan menyeramkan, baik mukanya maupun pakaiannya yang aneh-aneh dan nyentrik. Ada pula yang berpakaian pengemis, pendepa, ada yang berpakaian sastrawan. Akan tetapi, mudah diduga bahwa mereka ini bukanlah pendepa, pengemis atau sastrawan biasa, karena biasanya siapa yang berani datang ke tempat itu, sudah pasti orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi atau setidaknya yang merasa memiliki kelihayan. Di antara para toh kengow yang aneh-aneh yang nampak berkeliaran di tempat itu, terdapat seorang laki-laki setengah tua yang tinggi besar dan gagah perkasa, namun berpakaian sederhana sekali. Tidak seperti orang-orang lain, laki-laki tinggi besar ini sejak muncul hanya duduk saja di tepi sungai dan selain sebuah buntalan besar yang diturunkan dari punggung dan diletakkan di atas tanah di dekatnya, dia pun membawa dua buah papan tebal. Dia duduk bersilah dan matanya dipejamkan, kadang-kadang dibuka untuk memandang ke arah sungai di mana mulai terdapat orang-orang berperahu, akan tetapi selalu menjaga agar perahu mereka tidak memasuki daerah pusaran yang amat berbahaya itu, yang berada di tengah sungai. Laki-laki itu bukan lain adalah Liu Boki. Seperti kita ketahui, dia terluka oleh pedang cuy mohae kiam di tangan Sim Lan Chi, dan racun pedang ini jahat bukan main. Pengobatan biasa ditambah pengerahan Sinkangnya tidak mampu mengusir hawa racun yang mengeram di pundaknya, dan karena menurut ucapan Sim Lan Chi, selain obat penawar yang ada pada ibunya, Bantuk Molly, juga mustika di kepala naga akan dapat menyembuhkannya, maka Liu Boki segera pergi ke pusaran maut untuk ikut memperebutkan anak naga. Kebetulan sekali kemunculan anak naga yang diharap-harapkan itu akan terjadi, hanya beberapa hari setelah dia terluka dan tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari pusaran maut itu, hanya perjalan tiga hari saja. Dia pun mengharapkan bahwa berita tentang anak naga itu akan menarik pula wanita yang berjuluk Bantuk Molly ke tempat itu. Dengan demikian, maka ada dua kemungkinan baginya untuk menyembuhkan lukanya. Pertama, merebut anak naga kalau benar muncul, dan kedua mencari Bantuk Molly dan minta obat penawarnya. Dia pun sudah siap dengan sebuah perahu kecil yang disewainya dari seorang nelayan, diikatnya di sebuah patok dan dia akan memergunakannya kalau perlu. Karena sudah 20 tahun lebih Liu Boki tidak pernah muncul di dunia Kang Ou, maka tidak ada orang yang mengetahuinya. Dia sendiri masih mengenal beberapa orang yang kebetulan lewat di situ, antaranya Kiu Bwe Ho, Harimau Kor 9, Gan Lok, seorang jagoan dari Taigoan, aliran utara yang dulu pernah bentrok dengan dia hanya dengan susah payah dia dapat mengalahkannya. Ada pula Kim Kau Pang Pao Wen Tiang, ahli tongkat emas yang lihai ilmu tongkatnya, jagoan dari Luli Yang San. Kedua orang ini usianya sekitar 52-55 tahun, tidak banyak selisihnya dengan usianya sendiri, namun karena sudah 20 tahun lebih tidak pernah bertemu, maka mereka itu agaknya sudah lupa padanya. Dia dulu adalah seorang pemuda yang ganteng dan berpakaian rapi, tidak seperti sekarang, seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian sederhana, mendekati pakaian jembel. Dia pun mengenal Tung He Chin Jin, seorang Tosu perantau dari pantai timur yang bertubuh pendek kecil itu. Dia masih ingat betapa lihainya Tosu ini yang sekarang sudah berusia 70 tahun dan masih nampak gesit dan sehat. Ada lagi seorang yang amat mudah dikenalnya. Orang ini berusia 60 tahun, bertubuh tinggi kurus dan pakaiannya pengemis. Akan tetapi Liu Boki tahu bahwa orang itu bukanlah jembel sembarangan, melainkan berjuluk Shin Chiang Kai Ong, Raja Jembel Bertangan Sakti, seorang datuk dari Hokian yang lihai sekali ilmu tangan kosongnya. Masih banyak yang dapat dikenalnya di tempat itu dan diam-diam dia merasa ikut gembira. Akan ramai sekali nanti kalau benar-benar ada anak naga yang muncul di permukaan air yang berbahaya itu. Tiba-tiba dia melihat serombongan orang yang alisnya berkerut. Sialan, pikirnya karena dari jauh dia sudah mengenal bahwa rombongan Hek Hau Wipang. Dia mengenal gambar harimau hitam di dada baju mereka. Dia tidak ingin terjadi keributan selagi dia mencurahkan seluruh perhatiannya pada kemunculan anak naga, maka dia pun cepat memanggul buntalan dan papan, dibawanya ke perahu, melepaskan ikatan perahu dan tak lama kemudian dia pun mendayung perahunya ke tengah, akan tetapi tentu saja dia pun menjauhi daerah pusaran maut karena biarpun seorang yang berkepandayan tinggi, menghadapi pusaran maut dia hanya akan menjadi permayan yang tidak ada artinya. Liu Boki mencari tepi sungai yang sunyi untuk dipakai tempat melewakan malam. Besok malam baru bulan Purnama akan muncul dan kabarnya, anak naga itu akan muncul apabila bulan sedang Purnama, tepat di tengah malam, dan kemunculannya pun hanya beberapa jam saja, lalu lenyap kembali ke dalam pusaran maut. Makin banyak orang berdatangan pada keesokan harinya. Liu Boki tetap menjauhkan diri dari keramaian. Dan jelas nampak betapa para tokoh Kanghou yang berkeliaran di tempat itu, kini untuk mempersiapkan diri. Makin dekat malam bulan Purnama itu, makin tegang suasananya. Menjelang senja, banyak sudah perahu-perahu berseliuran akan tetapi selalu menjauhi daerah pusaran maut. Menurut Dongeng, anak naga itu akan keluar dari pusaran maut dan akan berenang keluar dari daerah pusaran air, bermain-main dan mencari ikan. Setelah kenyal makan ikan, baru akan kembali ke pusaran maut. Di antara perahu-perahu itu, terdapat dua buah perahu dan penumpang lain. Semua perahu ditumpangi oleh tokoh-tokoh Kanghou, mereka yang sengaja mencoba peruntungan mereka, barangkali berjodoh dengan anak naga yang diperebutkan. Setidaknya, mereka datang untuk melihat keadaan dan bertemu dengan tokoh-tokoh besar dunia persilatan. Akan tetapi, dua buah perahu itu ditumpangi oleh dua keluarga dari dusun yang berlainan. Hanya kebetulan saja perahu mereka bertemu di dalam pelayaran dan mereka saling berkenalan lalu melanjutkan pelayaran bersama-sama dalam dua perahu agar lebih aman. Sebuah di antaranya ditumpangi dari dusun Hon Chu. Si Pian berusia kurang lebih 35 tahun. Karena dia ditekan oleh pejabat daerahnya untuk ditarik sebagai pekerja paksa dan dikirim ke tempat pembangunan terusan sungai, dia nekat melarikan diri bersama istrinya dan seorang puterannya yang bernama Si Hon Beng yang berusia 12 tahun. Dia mendayung sendiri perahunya dibantu oleh Si Hon Beng. Ayah dan anak ini tinggal di lembah sungai Juning, maka mereka tidak asing dengan pekerjaan mendayung perahu. Akan tetapi karena tempat tinggal mereka jauh dari pusaran maut, mereka tidak pernah mendengar tentang tempat berbahaya itu. Dia terpaksa melarikan diri karena sudah mendengar betapa banyak orang dusun yang tadinya dibujuk untuk bekerja di terusan, tidak dapat kembali ke dusunnya, bahkan banyak yang kabarnya mati di tempat pekerjaan mereka. Ada pun keluarga kedua adalah keluarga Bu Hock Gi. Berbeda dengan Sikian, Bu Hock Gi seorang pejabat melarkan diri karena ditekan oleh atasannya, dipaksa untuk dapat mengumpulkan sedikitnya 25 orang laki-laki dari dusunnya. Bu Hock Gi dijadikan pekerja paksa dengan ancaman gak akan ditangkap dan dihukum kalau tidak berhasil mendapatkan jumlah itu. Bu Hock Gi teringat akan kakaknya seorang pejabat tinggi dan dia melarikan diri hendak mengunjungi kakaknya dan minta bantuan kakaknya agar dia terlepas dari ancaman atasannya. Kedua keluarga ini, yang masih tinggal di satu daerah karena dusun mereka bertetangga, bertemu di dalam pelayaran ketika keduanya berhenti melewatkan malam di sebuah dusun tepi sungai. Setelah mereka salahing memperkenalkan diri dan tahu bahwa keduanya menjadi korban peraturan kerja paksa, kedua pihak merasa senasib dan mereka pun bersahabat. Keluarga Bu pergi melarikan diri karena takut atasan, sedangkan keluarga si takut kepada kepala dusun yang mengharuskan si Kian menjadi pekerja paksa. Bu Hock Gi pergi bersama seorang istri dan seorang anak perempuan yang bernama Bu Giok Chudan berusia 10 tahun. Masih ada lagi seorang pembantu yang bertugas mengantar dan mendayung perahu. Demikianlah, pada sore hari itu, mereka tiba di daerah yang amat ramai di luar pusaran maut. Tentu saja kedua keluarga ini merasa heran melihat keramaian di tempat itu, betapa banyak perahu berseliuran. Karena tidak ingin mencampuri urusan orang lain, dan mereka dua keluarga sedang melarikan diri sehingga takut kalau-kalau dikenal orang. Walaupun tempat itu jauh sekali dari dusun mereka dan mereka sudah melakukan pelayaran selama setengah bulan lebih, maka kedua keluarga itu bersetakat untuk membinggirkan perahu mereka ke tempat yang agak jauh. Hari sudah mulai gelap dan mereka ingin melewatkan malam di tepi sungai yang sepi. Juga perbekalan makan mereka sudah menipis dan mereka ingin mencari bekal makan tambahan dengan membeli di pedusunan tepi sungai. Bu Hoki dan Sikian segera meninggalkan keluarga mereka setelah perahu mereka didaratkan dan mereka memesan kepada keluarga masing-masing agar berkumpul di tepi sungai yang sunyi itu dan jangan pergi kemana-mana, menanti sampai mereka berdua kembali. Mereka berdua berlalu pergi ke perkampungan di tepi sungai sebelah bawah yang menjadi pusat keramaian orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Ketika mereka tiba di perkampungan itu, mereka melihat ramai-ramai di antara perahu-perahu yang hilir mudik di bagian pinggir. Karena tertarik, mereka pun ikut meonton dan berdiri di antara banyak orang di tepi sungai. Cuacana masih belum gelap benar sehingga mereka pun dapat melihat apa yang sedang terjadi. Seorang laki-laki setengah tua yang berperahu seorang diri, nampak dikejutkan dan dikurung oleh empat buah perahu yang masing-masing ditumpangi empat orang. Dan jelas nampak betapa enam belas orang itu mengancam pria setengah tua yang perahunya kini terkurung di tengah-tengah. Belasan orang itu sudah mengeluarkan senjata dan perahu mereka bergerak semakin dekat. Ada gambar harimau kecil di baju enam belas orang itu, di bagian dada. Mereka adalah orang-orang Hekho-Pang yang datang ke tempat itu karena tertarik pula akan berita kemungkinan munculnya anak naga di permukaan pusaran maut. Tak mereka sangka, sebelum tengah malam bulan Purnama tiba, mereka melihat musuh besar mereka, Liu Bokhi, berada di situ, naik perahu seorang diri. Tentu saja begitu melihat musuh besar ini, belasan orang itu pun segera mengepung dengan perahu mereka. Di wajah mereka terbayang penuh kegeraman dan kebencian, dan mereka merasa gembira karena kini mengharapkan akan dapat membunuh musuh besar itu kalau di daratan, beberapa kali usaha Hekho-Pang gagal dan jatuh korban banyak di antara para murid Hekho-Pang. Akan tetapi kini mereka berada di permukaan sungai, di atas. Perahu dan mereka mengharapkan musuh besar itu tidak akan mampu meloloskan diri pembalasan mereka. Tentu saja para tokoh Kang O, para tokoh dunia persilatan yang berada di situ tahu akan sikap orang-orang Hekho-Pang itu yang mengepung laki-laki setengah tua yang tidak dikenal itu mereka semua tertarik, merasa tegang dan maklum bahwa akan terjadi perkelahian yang menarik. Maka, perahu-perahu segera minggir dan nonton dari jauh, sedangkan orang-orang yang berada di daratan, segera berkumpul di tepi sungai untuk menonton pertunjukan yang amat menarik. Bagi mereka itu tidak ada pertunjukan yang lebih menarik daripada perkelahian bagi orang-orang dunia persilatan itu. Liu Boki tentu saja tahu bahwa perahunya dikepung oleh empat buah perahu orang-orang Hekho-Pang, akan tetapi dia bersikap tenang saja, bahkan mendayung perahunya ke tengah, mendekati daerah pusaran maut. Makin dekat daerah itu, air pun mulai beriak dan terdengar suara angin besar. Dia mendayung dan duduk di tengah perahu, kelihatan tenang seolah-olah tidak ada bahaya mengancam. Buntalan besar berada di atas punggungnya. Setelah empat buah perahu itu mengetung dalam jarak dekat, tiba-tiba Liu Boki bangkit berdiri di atas perahunya, berdiri tegak dan dayung itu masih berada di tangannya. Agaknya gerakan ini menjadi isyarat bagi 16 anggota Hekho-Pang untuk bergerak menerjang setelah perahu mereka yang masih meluncur itu dekat benar dengan musuh. Akan tetapi, pada saat belasan orang itu melakukan gerakan menyerang dari empat penjuru, tiba-tiba tubuh Liu Boki meloncat ke atas meninggalkan perahunya dan dia melompati kepala orang-orang dalam perahu di depannya dan urun di sebelah belakang mereka. Ternyata kedua kaki Liu Boki telah dipasangi papan yang ditalikan dengan betisnya, dan ketika tubuhnya turun ke atas air, tubuh itu tidak tenggelam melainkan berdiri di atas kedua lembar papan yet. Hal ini tidak nampak oleh para anggota Hekho-Pang karena selain gerakan Liu Boki amat cepat juga cuaca sudah mulai gelap. Mereka terbelalak dan mulut mereka terngangam melihat betapa musuh besar itu dapat berjalan di atas air. Akan tetapi, keheranan mereka berubah menjadi kekagetan dan kepanikan ketika tiba-tiba tubuh Liu Boki melayang di atas permukaan air ke arah mereka, dan pendekar ini sudah mengayun dayung di tangannya, menyerang mereka. Repotlah belasan orang itu ketika diserang secara tiba-tiba. Mereka tidak mengira Liu Boki dapat berjalan di atas air dan serangan orang tinggi besar itu memang hebat sekali. Biarpun anggota Hekho-Pang mencoba untuk menangkis dengan pedang dan golok mereka, tetap saja mereka terpukul atau terdorong dari atas perahu mereka, jatuh terlempar ke dalam air. Dan karena sudah berada di daerah pusaran air, maka tubuh mereka segera terseret oleh arus air yang dasyat. Tubuh Liu Boki terus melayang dari perahu ke perahu dan dalam waktu sebentar saja, tubuh 16 orang itu telah terpelanting semua ke dalam air dan mereka terbawa arus air ke arah pusat pusaran. 16 orang itu mati-matian berenang untuk membebaskan diri dari arus, namun sia-sia belaka. Tubuh mereka terseret semakin cepat dan arus itu kuat sekali. Mereka berteriak-teriak, menjerit dan melolong, namun sia-sia belaka karena arus itu lebih kuat. Bukan hanya tubuh 16 orang itu yang hanyut oleh arus air pusaran, juga 4 perahu mereka mulai terseret. Setelah melihat betapa semua lawannya terseret arus, Liu Boki meloncat kembali ke dalam perahunya, menggunakan dayungnya dengan kekuatan sepenuhnya dan akhirnya dia berhasil membawa perahunya terbebas dari arus pusaran air dan menjauhkan diri dari tempat itu agar tidak menjadi pusat perhatian orang yang sejak tadi menonton dengan penuh. Kagum, bahkan mereka bertanya-tanya siapa adanya laki-laki setengah tua yang demikian lihainya. Sukar dipercaya bahwa 16 orang anggota Hek Hoopang yang terkenal gagah perkasa itu akan menemui maut sedemikian cepatnya ketika mengeroyok orang itu. Sementara itu, kalau orang-orang Keng Owo itu gembira nonton perkelahian tadi, Sikian dan Bu Ho Gisaling pandang dengan muka pucat. Tak mereka sangka bahwa di tempat itu akan terjadi perkelahian dan pembunuhan demikian banyaknya orang, tanpa seorang pun menolong mereka yang hanyut tadi. Diam-diam mereka lalu meninggalkan pantai, menuju ke darat untuk mencari kebutuhan mereka akan bekal makanan. Dua orang dari dusun yang masih berdebar-debar penuh ketegangan dari ketakutan itu, menuju ke sebuah kedai yang mulai memasang lampunya. Agak sunyi di situ karena sebagian besar orang masih berkumpul di tepi sungai. Mereka tiba di depan kedai yang agaknya menjual makanan dan minuman itu, keduanya berhenti dan merasa ragu-ragu untuk masuk karena mereka melihat beberapa orang berada di ruangan depan kedai itu. Ada seorang wanita cantik duduk di atas bangku, mengipasi tubuhnya dengan sebuah kipas yang indah sekali. Wanita itu sukar ditaksir berapa usianya, mungkin sudah 40 tahun, akan tetapi mungkin pula baru 30 tahun. Wajahnya cantik dan pesolek, pakaiannya indah pula, akan tetapi kecantikannya itu sama sekali tidak cerah, bahkan menyelamkan karena ada sikap yang dingin sekali, dingin dan angkuh. Hal ini nampak dari pandangan matanya yang acuh, dan mulut ia tersenyum mengejek atau memandang rendah itu. Dan pada saat itu, ia agaknya memandang rendah kepada lima orang laki-laki yang berdiri mengelilinginya dan agaknya. Lima orang laki-laki yang usianya antara 30 sampai 40 tahun ini memang hendai seng atau menggodanya. Lima orang laki-laki ini pun baru datang dari nonton perkelahian di sungai tadi. Ah, encik ini datang bukan untuk nonton perkelahian, kata orang kedua. Habis, mau apa kata yang ketiga agaknya hendak mencari anak naga sakti sungai Huangho kata yang keempat nadanya mengejek. Kalau tidak ada naga sakti, kami pun merupakan lima ekor naga yang cukup dasyat kata orang kelima dan mereka tertawa-tawa. Wanita cantik itu memperlebar senyumnya, akan tetapi dari sepasang matanya muncul sinar mencorong bagaikan kilat menyambar. Kalian ini anak-anak anjing jelek pergilah. Sebelum mati konyol katanya suaranya lirik saja, namun mengandung ancaman yang sebenarnya amat mengerikan. Akan tetapi, lima orang itu bukanlah orang-orang biasa. Mereka memang berjulut lima naga bukit hijau. Nama Jeng San NG 0 Leong memang sudah terkenal sebagai jagoan-jagoan yang berkepandaian tinggi. Sebetulnya, mereka bukanlah segolongan laki-laki rendah yang suka menggoda wanita, akan tetapi sekali ini mereka iseng karena melihat keadaan wanita itu yang juga luar biasa. Mereka sudah dapat menduga bahwa wanita ini bukan wanita sembarangan, dan memiliki kecantikan yang aneh, juga kemunculannya di situ seorang diri, maka hati mereka tertarik dan mereka mendekati untuk berkenalan dan sekedar iseng. Sambil menanti datangnya saat yang menegangkan dan mendebarkan hati itu. Kini, wanita itu memakai mereka sebagai anak-anak anjing jelek dan mengusir mereka begitu saja. Hal ini membuat wajah mereka berubah merah dan seorang tertua di antara mereka, yang kepalanya botak sampai hampir bundul, membentak. Heh, perempuan tak tahu diri. Tahukah kau siapa kami? Kami adalah Jeng San Ngo Leong dan kami menegurmu secara baik-baik. Bagaimana engkau berani mencaci dan menghina kami? Apakah nyawamu sudah rangkap lima wanita itu mempercepat kebutan kipasnya pada leher, seolah-olah ia semakin gerah? Sekali lagi bicara, engkau akan mampus katanya dan suaranya mengandung desis seperti desis ular. Melihat sikap wanita itu, empat orang di antara Jeng San Ngo Leong agaknya menjadi gentar juga. Mereka adalah orang-orang dunia perselatan dan mereka tahu bahwa di dunia perselatan ada suatu hal yang harus mereka perhatikan, yaitu bahwa mereka harus berhati-hati apabila berhadapan dengan orang yang kelihatannya lemah. Misalnya berhadapan dengan pendeta, sastrawan, pengemis dan wanita. Karena yang nampaknya lemah ini juga teru amat berbahaya. Kalau mereka ini sudah berani berkeliaran di dunia Kak Ong, berarti bahwa mereka tentu sudah memiliki tingkat tinggi dalam ilmu silat. Sudahlah, mari kita pergi saja, ajak empat orang itu kepada Toa Suheng, sudara tertua, mereka. Akan tetapi si botak itu masih penasaran. Dia dihina di depan adik-adiknya, bahkan di luar kedai itu sudah berkumpul banyak orang yang ikut pula mendengar ketika dia diancam tadi. Sekali lagi bicara, dia akan mampus. Tidak dengusnya ketika empat saudaranya membujuknya untuk pergi. Ia telah menghinaku. Wanita ini harus berlutut minta maaf, Atau setidaknya ia harus mau memberi ciuman satu kali kepada aku, baru aku mau membebas dan memaafkannya wanita itu menghentikan gerakan kipasnya, dan kini ia tidak lagi melirik, melainkan memandang langsung kepada si botak, dan ia pun tersenyum. Wajahnya nampak lebih muda lagi, deretan gigi putih seperti mutiara nampak dan jelatan lidah jambon pada bibir merah mengisaratkan tantangan yang panas. Aku lebih suka mencium daripada minta maaf, katanya dengan suara lembut, mulut tersenyum akan tetapi matanya mengeluarkan sinar dingin. Empat orang sute itu menjadi bengong. Mereka tadinya sudah mengkuat tekan kalau-kalau wanita itu akan melakukan penyerangan kepada suheng mereka, tidak taunya wanita itu malah menyatakan bersedia untuk mencium toa suheng itu tentu saja saling pandang dan menyeringai. Si botak tersenyum bangga. Dia rasa menang dan mengira bahwa wanita cantik itu gentar menghadapinya, maka untuk menyombongkan kemenangannya dia pun lalu menghampiri wanita itu. Marilah, manis, beri cuman sekali kepatku dan engkau akan kami anggap sahabat baik wanita itu tidak menjawab, melainkan mengembangkan kedua lengannya dan bangkit, lalu melangkah maju menyambut pria botak itu mereka saling rangkul dan di depan banyak orang yang nonton dengan gembira, ada yang cekikikan ada pula yang menahan ketawanya, wanita cantik itu lalu mencium mulut si botak dengan mulutnya. Ciuman itu mesra dan mengeluarkan bunyi, bahkan si pria botak merasa betapa wanita itu menjulurkan lidahnya, seperti lidah hular memasuki mulutnya. Akan tetapi, suara cekikikan dan ketawa para penonton seketika terhenti ketika wanita itu melepaskan rangkulannya dan melangkah mundur. Pria botak itu terhuyung sambil berkata lirih, aduh, aduh, orang-orang yang berada di situ masih ragu-ragu akan arti keluhan mengaduh ini, karena suara keluhan ini berarti sakit akan tetapi orang pun mengaduh kalau merasakan nikmat. Akan tetapi, pria itu terhuyung lalu terpelanting roboh tertelentang dan semua orang terkejut melihat betapa pria botak itu telah mati dengan mata melotot dan muka menghitam, bahkan kedua bibirnya membengkak besar. Kalau orang-orang lain terkejut dan ngeri, empat orang sute dari si botak menjadi terkejut dan marah bukan main melihat to'a suheng mereka tewas setelah berciuman dengan wanita itu mereka sudah mencabut pedang dan kini mereka menyerbu wanita yang masih berdiri sambil tersenyum mengejek itu. Siluman betina mampuslah bentak mereka. Akan tetapi, kini wanita cantik itu menyambut serabuan mereka dengan gerakan kedua lengannya yang cepat meluncur seperti dua batang anak panah terlepas dari busurnya, juga lengan itu seperti dua ekor ular. Tubuh wanita itu berkelebat di antara sambaran empat batang pedang dan terdengarlah teriakan-teriakan kesakitan di susul robohnya empat orang itu secara berturut-turut. Sukar diikuti dengan pandang matu dan Sukar pula mengetahui mengapa empat orang itu roboh. Akan tetapi mereka roboh untuk tidak bangkit kembali, dengan muka berubah menghitam dan membengkak, dan ternyata mereka berempat itu sudah tewas semua. Setelah membunuh lima orang itu, dengan tenang sekali wanita cantik ini melemparkan matu uang ke atas meja, lalu Meninggalkan kedai itu dengan langkah tenang, lenggangnya menarik sekali, membuat kedua pinggulnya menari-nari di balik celana setera yang ketat. Semua orang cepat binggir memberi jalan kepada wanita itu dan ketika ia lewat, terciumlah bau harum yang menyengat hidung, harum bercampur amis, Seperti bau ular. Seorang di antara para penonton, seorang tokoh Kang Ou yang berpengalaman, berbisik kepada temannya. Ia adalah Bantu Moli. Tanda seru nama ini terdengar oleh penonton lain dan mereka pun bergidik. Siapa yang belum pernah mendengar Bantu Moli? Andai kata belum pernah bertemu dengan orangnya, namanya tentu sudah pernah didengar karena nama ini terkenal di dunia Kang Ou. Bantu Moli, iblis bertina selasa racun, adalah seorang datuk sesat yang amat terkenal karena kelihayannya, juga karena kekejamannya. Terbukti kekejamannya ketika dengan mudah saja ia membunuh jengsan nggoliong hanya karena ia digoda. Sikian dan bu Hoki yang tadinya hendak membeli makanan di kedai itu dan menjadi penonton, tentu saja terkejut dan muka mereka pucat sekali. Baru tadi mereka menyaksikan perkelahian di atas perahu-perahu itu dan melihat maut menyerep belasan orang, dan kini di depan mat mereka, demikian, dekatnya, mereka melihat lima orang tewas dengan muka menghitam dan membengkap, mata melotot, dibunuh oleh seorang wanaita cantik. Tentu saja nyali mereka seperti terbang melayang dan tapa banyak cakap lagi keduanya meninggalkan tempat itu dengan muka pucat dan kedua kei gemetaran. Mereka kembali ke tepi sungai di mana mereka meninggalkan keluarga mereka tadi tanpa membawa. Sedikitpun makanan karena mereka sudah ketakutan untuk tinggal lebih lama lagi di perkampungan itu. Kita harus cepat meninggalkan tempat ini, melanjutkan perjalanan kita, kata buho yang masih ketakutan. Memang benar, butuh aku, kata si kian. Akan tetapi kita harus berhati-hati. Sekarang, di depan sana masih banyaknya mereka sekali perahu berseliwaran dan agaknya mereka adalah orang-orang jahat yang mudah membunuh orang. Sebaiknya kita menanti sampai malam menjadi senyi, diam-diam kita melanjutkan perjalanan dan lolos dari daerah yang berbahaya ini, buho gi membenarkan pendapat si kian dan mereka pun menanti sampai malam menjadi larut. Karena ayah mereka tidak membawa makanan, si Hon Beng dan Bu Giok Chu, dua orang anak dua keluarga itu, segera mencoba untuk memancing ikan. Bu Giok Chu sejak tadi mengomah terus karena perutnya terasa lapar dan ayahnya yang sejak tadi dinanti-nanti, datang tanpa membawa makanan. Dan lebih sial lagi, sejak tadi ia mengail, tidak ada ikan yang menyambar umpannya. Bu Giok Chu yang baru berusia 10 tahun itu sudah memperlihatkan tanda yang jelas bahwa kelaknya akan menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Akan tetapi, sebagai putri tunggal seorang kepala dusun, ia amat manja. Biarpun manja, Giok Chu adalah seorang anak yang tidak malas dan cerdik, juga nakal. Berbeda dengan Giok Chu, si Hon Beng lebih pendiam dan biarpun usianya baru 12 tahun, Hon Beng tidak kekanakan-kanakan, bahkan seperti seorang yang sudah dewasa saja. Hal ini adalah karena sejak kecil dia hidup dalam keluarga yang tidak mampu, memaksanya sejak kecil ikut bekerja membantu ayahnya, baik mencari ikan sebagai nelayan atau bekerja di sawah lading sebagai petani. Tubuhnya juga tinggi besar dan kuat karena sudah terbiasa bekerja berat sejak kecil. Wajahnya tampan, mewarisi wajah ibunya yang termasuk wanaita cantik walaupun orang dusun. Suasana di daerah pusaran maut itu makin malah menjadi semakin sunyi. Agaknya, ketegangan terasa di antara para tokoh kengau yang hendak memperebutkan anak-anak. Ketegangan menanti munculnya anak naga, ditambah dengan ketegangan karena terjadinya perkelahian dan pembunuhan besar-besaran yang terjadi sore tadi, mencekam hati semua orang dan banyak di antara mereka yang kini bersiap-siap saja di tepi sungai. Mereka percaya akan berita atau dongeng bahwa anak naga itu muncul pada tengah malam, maka mereka pada siap di tepi sungai dengan perahu mereka, menanti datangnya malam. Bulan sudah muncul, bulan purnama yang membuat permukaan air sungai nampak keemasan. Malam telah larut biarpun tengah malam masih 2-3 jam lagi, sudah mulai ada perahu yang bersiliwaran di luar daerah pusaran maut. Menurut dongeng, anak naga akan muncul di tengah pusaran itu dan berenang keluar dari arus pusaran, karena anak naga itu ingin mencari ikan di air yang tenang. Ikan tidak terdapat di air yang terseret arus pusaran. Karena tidak dapat menentukan di bagian mana dari luar pusaran yang akan didatangi oleh anak naga, maka perahu-perahu itu hanya bersiliwaran di sekitar daerah pusaran. Bulan purnama sudah naik tinggi ketika nampak 2 buah perahu didayung perlahan-lahan dan dengan hati-hati sekali, dengan tenang meluncur di luar daerah pusaran berbahaya. Itu adalah perahu yang ditumpangi ke gasikian dan keluarga Bu Hock Gi. Perahu Sikian didayung oleh Sikian sendiri, dibantu oleh Hon Beng, sedangkan perahu Bu Hock Gi didayung oleh seorang pembantunya dan oleh Bu Hock Gi sendiri. Mereka mendayung perahu perlahan-lahan sambil mati mereka memandang ke arah beberapa buah perahu yang bersiliwaran di daerah itu dengan mati, takut-takut. Bulan purnama cukup terang sehingga para penumpang 2 buah perahu ini dapat melihat betapa daerah ini dikelilingi oleh banyak sekali perahu. Akan tetapi perahu-perahu itu hanya diam saja, seperti menanti sesuatu, dan hanya sedikit yang bersiliwuran. Tiba-tiba terdengar suara rebut dan banyak perahu yang tadinya diam itu bergerak semua. Hal ini mengejutkan dan menakutkan Sikian dan Bu Hock Gi. Mereka menghentikan perahu mereka yang dibiarkan berhimpitan, takut kalau sampai ketahuan perahu-perahu lain dan terlibat dalam keributan itu sejak tadi Bu Hock Gi masih henak-enakan memancing ikan, tidak peduli akan semua itu dan mencurahkan perhatiannya ke ujung tangkai pancingnya. Keributan terjadi di dekat daerah pusaran ketika seorang di antara para tokoh Keng O melihat adanya benda yang mengeluarkan cahaya di permukaan air. Cahaya itu berkilau seperti beberapa ekor binatang laut kalau muncul di tengah malam dan mengeluarkan semacam sinar dari tubuhnya, seperti udang dan beberapa macam ikan lainnya. Dan tokoh Keng O itu kemudian melihat jelas bahwa yang sedang berenang melawan arus air pusaran itu adalah ekor binatang seperti ular atau belut warnanya kehitaman, sebesar lengan orang dewasa dan panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Anak, anak naga tanda seru teriaknya di luar kesadarannya saking kaget, girang dan tegangnya. Kalau saja dia tidak panic, tentu dia diam saja agar jangan ada orang lain mendengarnya dan akan damdiam berusaha menangkap binatang yang ditunggu-tunggu itu. Dia mendayung perahunya, meluncur dekat binatang yang seperti ular itu akan tetapi ketika dia menjulurkan tangan hendak menangkapnya, binatang itu mengelak dan berenang kembali ke pusaran. Tokoh Keng O itu mengejar dengan perahunya, tidak sadar bahwa binatang hit yuteris berenang ke tengah. Dia baru tahu ketika tiba-tiba perahunya terseret oleh arus yang amat kuat dan binatang itu lenyap. Dia terbelalak melihat perahunya meluncur cepat tanpa dapat dikuasainya lagi. Dia mencoba untuk mendayung sekuat tenaga, namun tetap saja tenaganya tidak mampu menahan kekuatan arus yang menyeret perahunya. Mulailah dia panic. Tolong tanda seru tanpa malu-malu dia berteriak ketika perahunya terseret pusaran air, dibawa berpusing oleh pusaran air, makin lama-amakin cepat dan makin menyempit garis lingkarannya. Saking takutnya, dia pun melompat dari perahunya, mencoba untuk berenang. Akan tetapi sia-sia saja, tubuhnya terseret dan beberapa kali terdengar dia menjerit minta tolong, juga perahunya, disedot oleh pusat pusaran air. Akan tetapi teriakannya tentang anak naga tadi sudah menarik perhatian semua tokoh. Mereka ini sama sekali tidak peduli akan nasib orang yang tersedot pusaran air itu perhatian mereka seluruhnya ditujukan kepada benda berkilau yang tadi berenang dan kemudian lenyap. Tiba-tiba, dua buah perahu yang ditumpangi oleh delapan orang gagah, para anggota perkumpulan Jitsengpang, perkumpulan tujuh bintang, di Cina nampak sibuk. Dua orang di antara mereka memergunakan jala yang bergagang bambua panjang dan mereka agaknya telah berhasil menjala anak naga yang dihebohkan itu. Di dalam jala mereka itu nampak benda panjang yang mengeluarkan sinar berkeliwan bergerak-gerak hendak lepas. Melihat betapa delapan orang anggota Jitsengpang itu agaknya berhasil menangkap anak naga, banyak perahu. Meluncur mendekati mereka. Melihat ini, para anggota Jitsengpang siap dengan senjata mereka, dan kepala rombongan mereka berseru, kami dari Jitsengpang dan ular naga kecil ini sudah kami tangkap. Kami yang berhak memilikinya, harap para sahabat yang gagah tidak mengganggu kami akan tetapi, nampak seorang laki-laki tinggi gemuk bermuka hitam meloncat dari perahunya, ketas perahu orang-orang Jitsengpang. Dua orang anggota Jitsengpang yang menyambutnya dengan bacokan golok, dibuat terjungkal dari perahunya oleh tendangan laki-laki gemuk itu dan sekali dah menyambar, jala itu telah dirampasnya. Dengan kecepatan luar biasa, dia sudah meloncat ke perahunya sendiri. Akan tetapi ketika dia hendak melarikan diri dengan perahunya, membawa jala yang membungkus ular berkilauan itu terdengar bentakan halus. Tinggalkan anak naga itu padaku dan sinar hitam meluncur cepat sekali kerah laki-laki gemuk bermuka hitam. Laki-laki yang amat lihai itu hendak menangkis, akan tetapi ternyata ada siandre kedua menyambar dan mengenai pundaknya. Dia roboh dalam perahunya, jala itu terlepas dari tangannya ke dalam air. Laki-laki yang roboh di dalam perahunya itu tidak dapat bergerak lagi, mukanya berubah membiru dan diatewa seketika terkena senjata rahasia jarum yang tadi dilepaskan oleh B.N. Tumoli, wanita cantik yang tadi membunuh Ceng San Goliong di kedai. Sebelum Bantu Moli dapat menangkap ular dalam jala yang terlempar agak jauh dari perahunya, sebuah perahu lain meluncur dekat dan seorang laki-laki tinggi kurus menyambar jala itu dan dia cepat mengeluarkan ular dari dalam jalan. Tiba-tiba dia memekik, ular itu telah mengigit pangkal lengannya dan begitu kena digigit, dia berkelonjot dan ular itu melesat ke dalam air dan menghilang. Orang tinggi kurus itu hanya sebentar berkelonkotan karena dia sudah tewas dalam perahunya dengan tubuh membengkak seluruhnya, seperti balon yang ditilp. Ternyata racun gigitan ular atau anak naga itu tidak kalah hebatnya dibandingkan racun yang terkandung dalam jarum yang dilemparkan Bantu Moli. Keadaan menjadi makin kacau karena anak naga itu lenyap lagi. Perahu-perahu berseliwaran dan semua mat mengamati air dan mencari-cari anak naga yang tadi terlepas dan menyelam. Karena semua orang tenggelam dalam perhatian mereka untuk mencari anak naga itu, keadaan menjadi sunyi sekali. Perahu-perahu semua diam dan tak seorang pun mengeluarkan suara seolah-olah takut kalau ada suara gaduh, anak naga yang tadi sudah memperlihatkan diri akan tetapi tidak berani muncul-muncul kembali. Dari ketegangan memuncak karena semua orang maklum bahwa untuk memperebutkan anak naga itu, para tokoh kangung tidak segan-segan untuk merampas dan membunuh, seperti dilakukan oleh si Muka Hitam, kemudian Bantu Moli. Keadaan yang sunyi itulah yang menyebabkan suara anak perempuan itu terdengarnya. Hei, umpan pancingku disambar ikan teriakan ini mengandung kegembiraan besar dan bu Giokcu yang sejak tadi memancing dan tidak pedulikan keadaan sekitarnya, nampak bersusah payah menahan pancingnya sehingga tangkai pancingnya melengkung dan Giokcu harus mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menahan diri. Wah, ikannya besar dan kuat sekali tanda seru katanya dan di lain saat tubuhnya terjatuh ke dalam air karena terbawa oleh tarikan ikan pada pancingnya yang amat kuat dan ia tidak mau melepaskan gagang pancingnya. Dua keluarga itu terkejut bukan main. Akan tetapi yang lebih dulu bergerak adalah si Han Beng. Melihat betapa kawan barunya itu terjatuh ke dalam air, dia pun tanpa membuang waktu lagi segera melepaskan gayung di tangannya dan melompat ke dalam air. Sebagai seorang anak nelayan, Han Beng pandai berenang, demikian pula Giokcu yang dusunnya terletak di tepi sungai. Iiiih, ular, ular, Giokcu menjerit dan ia berenang menjauh. Akan tetapi ular yang ternyata menjadi korban pancingannya itu agaknya marah. Karena anak perempuan itu lupa melepas gagang pancingnya, maka ular itu pun terseret dan ular itu menggunakan tubuhnya yang panjang untuk membelit tubuh Giokcu. Anak perempuan itu menjerit karena merasa jijik dan takut. Pada saat itu, Han Beng sudah berenang dekat. Melihat anak perempuan itu dibelit ular yang besarnya selengan orang tua dan panjangnya 1,5 meter, membuat anak perempuan itu tidak dapat berenang lagi dan gegapan, Han Beng lalu merasa khawatir dan menjadi nekat. Dia memegang leher ular itu menarik-narik lilitannya agar terlepas dari tubuh Giyokcu. Ular itu memang melepas lilitannya pada tubuh Giyokcu, akan tetapi kini dengan marah menggerakkan kepalanya dan mulutnya tahu-tahu sudah mengigit pundak Han Beng.